Intro Oke, balik lagi di ngicip ngobrol Sambil ngicip-icip sama Anditu dan sama Mbak Indri Dari Pecel Pincuk Mbak Indri Nah ini enak pemirsa Aku tadi udah nyobain Kayak gak bisa berhenti Bahkan ada yang kepo Tapi sebelum aku memanggil siapa yang kepo Ini kalo mau pesen gimana caranya Mbak? Kalo pesen bisa by WA Atau kalo mau ke GoFood juga bisa Ada sosial medianya Instagram? Ada Instagram Pecel Pincuk Underscore Mbak Indri Pecel Pincuk Underscore Mbak Indri Mbak Indri Dan kalo misalnya mau ada acara di rumah Terus mau pesen juga bisa ya Mbak Langsung kontak aja ada kontak personnya Langsung kontak aja ada kontak personnya Nah ini aku mau memanggil Sahabat aku Oh belum ya masih di cekson ya sahabat aku ya Sahabat aku udah aman belum Ayo panggil dulu Eh En 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 Sini En Masuk lagi En Ini request Ini import dari Impor dari Madura Dulu udah Kemarin udah sekarang mau coba lagi gak kamu Ini berarti testi dari orang Madura Halo semuanya Pake bahasa Madura Halo Tretan Oh Tretan itu ini Saudara Duduk sini Tretan Kita semua Tretan Oh kirain Kirain ini yang Kan ada kan Tretan muslim Tretan muslim Emang apa kayak Nama panggung Oh kirain itu nama orang Tretan itu Namanya aslinya juga gak tau Kamu mau nyobain ini pecel ini enak kok Aku tadi Itu kalo mau dikasih tambah mie Ini kan kamu juga Orang Orang Madura Kenapa tuh Iya gak apa-apa Jawa Timur kan Ini kan pecelnya Jawa Timur Oh iya sih Masih ikut Jawa Timur ya Berarti Lidah kita hampir sama Lidahnya hampir sama Soalnya kan Sama kabupaten Iya Itu kabupaten tuh Eh kabupaten sih provinsi Provinsi Kek provinsi bener Betul 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 Tapi kabar-kabarnya itu Madura nanti mau jadi provinsi sendiri loh Masuk tau Aduh aku ya heran Kok bisa jadi Madura Pohong Purwadadi Kok loganya berubah Madura Oke kita nyoba ya Bismillahirrahmanirrahim Gimana? Kandungannya apa? Kandungannya apa? Kandungannya apa? Ya Kandungannya apa? Ini tuh gurih plus Agak spicy sedikit Weee Bosone Spicy 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 Kalau kata orang Madura itu Nyaman onggu Apa? Nyaman? Nyaman onggu Nyaman onggu Apa itu? Enak banget Oke kemarin nyaman itu enak ya Ini Mimik dulu nih Kasian kamu kayak mau ceguhin no? Enggak Enggak yaudah gak usah Enggak usah gak apa-apa Enggak usah gak apa-apa Enggak usah Rapopo Terus Mbak Pulo Enggak Kita taruh Kita taruh Kita liatin aja Enggak lebih ke suka Bakwan tuh sama sambel Oh dipotong-potong Ada gak sih mbak? Ada biasa gorengan sambel ya Banyak yang minta baik gitu Jadi Bakwan dipotongin kasih sambel Oke Jadi bisa kita kayak request Bakwan mau mendua Nanti sekalian sama Pecelnya gitu kan Iya bisa Kirain ngomong sambelnya Ndok Udah tadi ada sambelnya Begitu Nah ini apa endul ya? Endul banget mbak Tenan porak Tenan loh Tenan loh Ya Allah Nyaman Onggu Nyaman Onggu Nyaman Onggu Nyaman Onggu 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 Nyaman Onggu Nyaman Onggu Gitu Gitu Jadi Tapi kalau di Kalau di Madura Ini namanya apa? Kalau aku ngomongnya ini biasanya Ini kan kalau disini kan Bada Ada yang ngomong bakwan Ada yang ngomong Kalau bakwan di Surabaya ini bakso Ada yang bilang ot-ot Ada ot-ot Aku taunya itu ot-ot soalnya Tapi disini ot-ot itu Kayak pihak-pihah Ya sama sih mbak aku Kok bisa mbak lalat ke meja? Aku kalau ngomong ke ibuku Mau beli ini Mau beli ini Ya ngomongnya Sama ya Beli mendoan bakwan Sama 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 Gitu Pinter lah Moen Sama-sama Lagi mau coba apalagi Badaknya dicoba Oh minyak belum dicoba Oh minyak belum dicoba Oh minyak belum dicoba Mau nyobak mie sama lombok Kamu nyobak lomboknya aja Sebenarnya itu biasanya kasih bumbu enak sih Oh sama bumbu apa? Pecel Iya Tapi bumbu pecelin tak Masih Oh disana Eh tapi ini tuh kan kayak mie jawa itu apa nyaman ya mbak? Iya hampir sama Tapi kalau misalnya biasanya dipakai sama pecel ini tuh dia biasanya bumbunya tuh gak seheboh mie jawa Oh kayak gitu Iya beda Kayak lebih santuy gitu loh Enggak yang banyak banget ini Ini kebanyakan ya Ini mie sama lombok ya Kita coba Ini berhubung sambelnya udah kering Beli udah kering Jadi tidak bisa dibalui Kita coba 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 Ini Hehehe 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 Bebakan gitu Bener Pokoknya ini enak ya Enak banget bumbah Coba kamu tanya kalau Mbak Mbak juga ada. Nanti kalau mau pesen tinggal kontak persen di Instagram udah ada nomor. Dia kenapa ngomong kontak gini ya? Kunci motor ya? Karena dia disini sambil memandu ada kuncinya. Ada kuncinya disini. Ada lagi yang mau disampaikan buat pemirsa nih Mbak? Ya gini aja kalau misal memang ada yang minat langsung datang aja di warung kita Jalan Puspanjolo Selatan nomor 13. Itu tepatnya pinggir jalan sih gampang banget. Dari bukanya jam 8 sampai jam 4. Pokoknya seante ya? Ya sehabisnya. Sehabisnya harus banget dicoba si dadar jagungnya itu. Ya bener. Bergedel jagung itu? Ya kalau Semarang bergedel jagung. Namanya pergedel kalau kita ngomongnya dadar jagung. Kalau Jalan Timur dadar jagung. Tuh jadi dadar jagung itu atau pergedet? Pergi entah aku mau suara. Itu jadi harus banget dicobain. Makasih Mbak Intri udah main-main. Nah abis ini kita bakal balik lagi. Andi itu sama anti-sore ya abis ini ya. Mumpung udah pake clip on ya. Jadi jangan kemana-mana tapi ngicip ngobrol sambil icip-icip. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.